Hai bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang teman-teman jumpa lagi di channel Bang HP channel yang menjual handphone handphone second berkualitas dengan harga yang relatif lebih terjangkau di video kali ini Bang HP ingin mereview satu unit lagi dari brand Huawei ya yang baru masuk lagi nih ini adalah Huawei P40 Pro RAM 8 internal 256 GB warnanya temen-temen selat seperti abu-abu ya bahasanya itu Silver Frost ya ini resmi Indonesia harganya orang-orang jual handphone ini aja ya temen-temen handphone aja enggak ada apa-apanya 6 juta teman-teman kalau misalnya di rumah enggak punya charger ini kan chargernya Tepsi Bang HP adanya charger Samsung ya yang 15watt original itu boleh nambah 100 ribu aja buat nge-charge pakai Samsung bisa enggak bisa ya mau pakai brand aftermarket ya seperti ada misalnya Baseus terus brand lain lah ya banyak juga kan ya itu juga bisa temen-temen tinggal kecepatannya aja bisa cepat atau enggak kan kalau dianyakan yang 40watt ya 44 apa 40watt pokoknya yang 40 40-an itu ya jadi lebih cepat dibandingkan 15watt gitu aja sih untuk masalah kecepatan kalau bisa nge-charge yang nge-charge kalau udah punya di rumah pakai yang ori enggak papa lebih bagus gitu ya 6 juta handphone langsung aja enggak enggak ada dus dan yang lain ya teman-teman terus kalau ditanya Bang kok batangan ginamati Bang sebatang karak kayak nemu di jalan enggak ya bukan nemu jalan Bang HP juga belinya di kantor resmi ya enggak usah khawatir teman-teman kayak gitu langsung aja kita review unitnya dari bagian fisiknya terlebih dahulu untuk sudut-sudutnya ini teman-teman masih bagus enggak ada lecet tuh ya nggak ada pecah detak juga ini desainnya lengkungnya cakep depan belakang lengkung jadi khas flagshipnya ya di Huawei itu ada di seri P dan di seri matte tuh masih bagus mulus ya aman bagian belakangnya untuk kameranya juga ini sama masih mulus teman-teman enggak ada lecet Leica ya Nah di kalau Huawei kerjasama dengan Leica kalau misalnya di Oppo dia ada di dengan itu ya khas bat ya untuk yang Oppo Find X5 Pro terus misalnya lagi di Vivo itu dengan Zeiss ya kayak gitu jadi ada kerjasama-kerjasama kalau Samsung sih ini dia nggak nampilin karena dia udah punya pangganannya kali ya kayak gitu lah teman-teman nah ini masih oke untuk bagian bezel bawah ini masih mulus juga dual SIM card disini disini charger ya tempat charger dan ini lubang speakernya ini speakernya satu aja di bawah ya walaupun mono speaker tapi ada suara tetap kencang yang ini jadi suaranya keras ini ya kita dengerin tuh sudut pertamanya oke desainnya yang unik begini ya jadi ada lakukan lagi di sini nih enggak cuman eh datar gitu ya maksudnya sudut ini ada hewan apa ya sebentar ya oke sisi panjang sebelah sini masih mulus tombol powernya juga cakep nih ada aksen merahnya ya mirip sama apa ya Oh ini kalau nggak salah cuman ini warna hijau ya tombol power tombol volume masih bagus sudut kedua juga aman temen-temen bagian atas ya bezel atas masih mulus Hai sudut ketiga juga ini masih mulus enggak ada den atau penyok ya sisi sebelah kiri dari unitnya masih bagus Hai Sampai sudut terakhir lagi ya Hai jopro masih mulus dipegangnya emang kokoh sini ya padat kuat gitu ya desain lengkungan ini kacanya teman-teman layarnya tuh ya kerasa banget lengkung jadi teman-teman yang pengen beda cari layar lengkung ini lengkungnya mantep tuh uh ya lengkungnya kelihatan banget mantep sudut-sudutnya juga ini aman enggak ada pecah detak teman-teman masih bagus kamera selfie-nya dia ada di sebelah kiri sini tuh ini juga sama mulus enggak ada lecet di untuk layar masih mulus depan belakang sekeliling masih oke juga fingerprintnya dia agak di tengah sini uh cepet banget ya baru ditunjukin jadi disekitar sini untuk fingerprint enggak di bagian bawah sini di kalau kita pegang gini tuh jempolnya yang agak panjang sih sedang enggak terlalu nunuk gini ya tapi gini enak tuh langsung oke itu face ID di sini mengenali wajah kita cek dulu biar langsung kebuka nah tuh langsung kebuka ya gambar gemboknya berfungsi juga ya sama kita cek di sini untuk NFC nah di sebelah mana nih kadang yang suka lupa sih di atas atau di tengah di atas sini ya ya itu bisa kebaca ya untuk NFC nya imejnya ini 6446 ya teman-teman 6446 tuh imejnya sebelum ke hardware di software nya dulu deh teman-teman nih tentang ponsel WP 40 Pro imejnya ini tadi prosesor kirin 990 udah 5G ya jadi P40 Pro ini dapat jaringan di 5G RAM 8 internet 256 GB nah seperti itu untuk sistem pembaharuannya ini kalau ada Bang HP coba update kalau misalnya masih ada Bang HP update tapi kalau enggak ada berarti udah ya apa ini dikit banget cuman 3MB ya nanti kita update lagi ya langsung cepet banget nanti deh ya nanti aja karena itu cuman minor aja terus Hai apa lagi ya untuk tampilan nah disini kalau ada yang mau tanya laju penyegarannya ini di dinamis 90hz bisa ya Hai di refresh at 90hz bisa modelnya dinamis resolusi layar pintar aja oke itu sedikit tentang about ponnya ya sekarang kita lihat di bagian hardware salah satunya misalnya layar apakah layar ada penyakitnya kita lihat disini di warna putih aja teman-teman perwakilan di menu message atau pesan message apa-apa pokoknya pesan lah ini masih bagus temen-temen tuh nggak ada penyakit layar oke seperti ini ya di warna putihnya terus untuk sensitivitas touchscreen ini kita ambil contoh salah satu aplikasi ini kita putar-putar aja dulu teman-teman terputar kita sentuh semua ya tuh sampai di bawah bawahnya sini juga aman ini kebalikin lagi kemana nih kok nggak ada teman-teman ya Aduh mau sini oke ya jadi itu udah bisa kita sentuh teman-teman untuk suara mati kita buka no copyright aja ya kalau ada yang mau tanya geter nggak ini Bang HP pegang haptiknya juga geter ya tuh eh mana sih teman-teman jadi ini Bang HP ini ada geternya tuh dek-dek-dek gitu ya jadi geter ada terus galeria foto foto sih Bang HP ada ambil sampel aja ya tapi kita pastiin lagi disininya dengan kameranya langsung nih ini kamera mode biasa otomatis close-up kalau enggak mau pakai close-up tinggal disilang aja nih satu terus mode lebar ya terus Zoom lima kali Hai dan maksimalnya sampai 50 kali iman harus dari jauh ya nggak bisa ini kayak lagi nih karena kedekatan objeknya untuk mode cantik kita hidup ajalah biar cakep ya ini selfie nya jadi yang barusan kita ambil ini nggak ada penyakit kamera teman-teman masih bening dan ini tadi yang salah satu Zoomnya ya lima kali mode white lebar dan normal kayak gitu untuk resolusi V tadi full foto lip itu ya 50 kali Zoom videonya itu dia resolusinya disini 1080 sampai di maksimalnya 4k ya 4k untuk laju bingkanya nanti di 30 atau 60 fps kalau kita masuk ke 4k biasanya ini Oh bisa 60 fps bisa ya videonya bisa oke teman-teman seperti itu sekarang baru kita masuk ke menu YouTube ya kalau dicari disini enggak ada menu YouTube yang aplikasi ya jadi ini karena nggak support GMS ya Google mobile service bisa pakai browser-nya atau disini pencarian petal juga boleh tuh bebas ya teman-teman disini misalnya Bang HP mau pakai browser aja boleh ini ada pilihannya YouTube tinggal di klik teman-teman tampilannya beda seperti di aplikasi ya karena ini kan browser boleh kita ketik no copyright spec track misalnya dan biasanya suka ada iklan aja sih coba kita ya Oh enggak deh langsung ya ini sekarang bawah ya Bang HP tutup tuh jadi emang speaker disini aja tuh dengeran ya kalau mau ditanya refresh at 90 Hertz kayak gimana kayak gini tuh ya iklan mau udah tutup aja gitu ya teman-teman Oh iya ada juga disini di bagian my Huawei ya untuk mengecekkan resmi Indonesia nya atau enggak dan juga masa garansi ini ada menu home community support dan me ya ini kita yang support biasanya terus kita pilih disini manfaatnya dulu ini namanya ya tadi nama perangkatnya kawasannya Indonesia ini masih garansi sampai 29 eh ini bulan 2021 tetapi udah perpanjangan kalian ya dan statusnya valid ini 30 November 2022 jadi masih ada sampai bulan November teman-teman Hai untuk diagnosis pintarnya ini kita coba sekalian kita tes Hai eh ini hardware ya jadi ini ngetes dulu dia yang diagnosis pintar nanti baru kita ada beberapa Hai langkah yang ngikutin disuruhnya ya gitu nih ini dulu Hai nah ini bapak wakilin geter ya tuh ada geter Hai terus ini suara irpis ya Oh ya kedengeran teman-teman kita pilih ya terus ini baru suara nih yang tadi sama kayak kita buka di YouTube suaranya kedengeran normal Hai di sini ada mikrofon ya mikrofonnya ada tiga yang bawah satu yang atasnya itu dua jadi dia ngomong terus ngerekam nah ini kita denger rekaman itu normal normal terus ada mikrofon atas ya jadi di atas ini ada dua cuman Bang HP enggak enggak tahu pastinya yang satu duanya yang mana ya tuh ya kedengeran suaranya ada sama satu lagi ini yang mikrofon dua apa-apa Bang HP sembari ngomong biar masuk juga enggak apa-apa ya suaranya walaupun kata dia jangan bersuara dan yang lain-lain nah itu jelas kedengeran normal nggak ada masalah untuk touchscreennya ini tadi sebenarnya kita udah putar-putar ya tapi nggak apa-apa kita ikuti lagi dari aplikasi bawaannya udah berfungsi sidik jari oke kita tes ya walaupun tadi udah Bang HP tes di awal ini terus periksa apakah lampu kilat menyala ya ini ada lampu flashnya nyala ya kelihatan enggak ya terang-terang ya nah ini oke dan ini juga kita tes kamera depan berarti kamera selfie ya sama seperti yang tadi oke ini bawaannya ada ya ada gambar kita klik iya terus kamera belakang ini juga sama Tuh ada ya di gambar ini seperti itu kita klik ya nah ini tuh chargernya bisa ya Bang HP tes pakai charger Samsung sih bisa cuman karena enggak bawa susah karena kabar rollnya tapi nggak usah khawatir teman-teman ini udah pernah dites sampai 100% kok ya baterainya kayak gitu oke eh kok 50 salah salah jangan cabut diagnosisnya Aduh ini berapa detik nih ulangin jadi untuk yang kayak gitu teman-teman nggak usah khawatir ya udah dites bisa apalagi ya untuk tes telepon juga gitu udah Bang HP udah tes telepon ya pakai internet juga bisa jadi nggak usah khawatir sisanya udah sih secara fisik mulus hardwarenya normal harganya udah banget info kalau cara transaksinya udah Bang HP tulis di kolom deskripsi nomor WhatsAppnya juga ada di sini itu ya teman-teman dari Bang HP juga ada kasih garansi personal sama tuh jadi jangan jatuh masukkan air terus ada yang kemarin yang komen eh entah baru merhatiin atau gimana ya katanya kalau brand lain nih misalnya Samsung kasih garansinya dari toko katanya satu tahun kalau Bang HP kok kasihnya tujuh hari iya kalau Bang HP kan jualannya handphone second ya kalau baru sih masih logis ya satu tahun karena kan emang baru dari tokonya kalau Bang HP kan cuman penjual barang second aja ya jadi kalau satu tahun nanti takutnya ingin yang baru nggak enak kayak gitu ya teman-teman jumpa lagi di video selanjutnya sehat selalu ada yang kurang-kurang WhatsApp aja di sini mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh